Selamat berjumpa kembali bersama saya, Saifo Jaya Musik Kali ini, di video kali ini, kita akan berbagi cara pasang efek vokal Atau biasa disebut dengan efek DSV atau efek repek 1000 Biasanya di daerah sini, kita selalu bilang ini tambah efek alisis Ayo kita dekatkan bagaimana bentuknya dan cara pasangnya Sekarang kita menggunakan 3 kabel dari jack Akei to Akei seperti ini Ayo kita dekatkan kameranya biar enak Bisa kalian lihat, di sini ada 3 jenis efek DSV Biar kelihatan Di sini ada merek, yang paling bawah ada merek asli Di bagian sini Ada merek SPL Audio dan ada merek Hardwell Untuk tampilan depannya, yang asli dia ada di sini Bagian potensiunya bisa dilihat Ada di tengah Sedangkan untuk SPL Audio yang warna merah Sama Hardwell Dia potensiunya ada di bagian sini sama Ini keluaran dari SPL yang terbaru Warnanya merah merah hati Kalau yang warna dulu merahnya ke oran-orenan SPL yang dulu warnanya merah ke oran-orenan Untuk tampilan belakangnya di ketiga ini sama aja Di ketiga efek ini coba kita putar di bagian belakangnya Biar kalian bisa lihat Di bagian tampak belakangnya semua sama Ukurannya juga sama Besar dan kecilnya sama Bisa dilihat Coba kita lihat Untuk ini yang paling atas merek SPL Audio Bisa dilihat itu tulisannya Sedangkan yang tengah Ini adalah merek Hardwell Yang paling bawah merek Asli Tampilan belakangnya sama aja Cuma bedanya kalau yang Asli Untuk yang midinya ini Dia ada di samping sebelah sini Bisa dilihat Untuk inputnya, outputnya juga sama Cuma bagian Asli dia kebalik Inputnya di bagian sini Yang merek Asli di sebelah kanan Bagian inputnya, outputnya di sebelah kiri Sedangkan yang merek SPL dan Hardwell Inputnya di sebelah kiri sini Outputnya di sebelah kanan Nah, sekarang kita contohkan Cara pasangnya seperti apa Mudah Yang pertama Kita akan pasang di Sini Kita ambil input Di bagian Lab Mono Di sini ada tulisan Lab Mono Bisa mungkin kita Kameranya kita dekatkan lagi Biar tambah jelas Kayaknya Biar bisa terlihat oleh kalian Nah itu Kita ambil yang kabel ini warna biru Kita ambil di Lab Mono Colokan di Lab Mono ya Di input Dari input ini Kita masukkan Nah sekarang Coba dilihat di mixer Yamaha ini Dia ada 4 AUK AUK 1 AUK 2 AUK 3 Dan AUK 4 Di bagian Kalau mau masukkan efek Jangan dimasukkan di AUK 4 Soalnya di AUK 4 ini Bisa kita lihat Di sini Polomo AUK 4 Itu sudah gabung Sama efek Jadi tidak boleh Kalau kita masukkan di AUK 4 Nanti efek bawaan Yamaha Sama efek yang Dari Luar Nanti tabrakan dia Jadi dia Di sini ada efek Efek dari bawaan mixer Yamaha Ini tidak boleh dinaikkan Ini harus ditutup Jadi kita pasang di Antara AUK 1 2 dan 3 Soalnya kalau AUK 4 Sudah ada efeknya Sudah ada Polomo efek Dan polomo AUK Itu gabung Jadi kalau mau ambil Di AUK 1 2 atau 3 Sekarang saya masuk Di AUK 1 Nah ini Dari AUK 1 ini Tadi larinya ke Kabel Di bagian Input Di Lab mono Sekarang kita ambil Di bagian Outputnya Saya menggunakan Kabel warna coklat Ada 2 2 kabel Yang pertama Kita ambil Di Lab Yang keduanya Kita ambil Di Yang kanan Rack Yang ini Kita pasang Ke Channel Yamaha Yang di Sini Berhubung Yamaha ini Mempunyai 8 channel Mono Dan 8 channel Strio Kalau di Mixer lain Kalau mirip Asli Biasanya dia Tidak mempunyai Channel Strio Seperti ini Jarang Biasanya Kayak Mirip Asli Kayak gini Dia tidak Mempunyai Channel yang Strio Tapi dia Semua mono 12 channel Mono Semua Kalau di Yamaha MG16EO Dia mempunyai 8 mono Dan 8 stereo Jadi saya Ambilnya Berhubung Itu Kiri kanan Sebenarnya Ini Satu kabel Juga bisa Ambil Di L Juga bisa Di Live Sekarang Saya ambil Di Sini Ini bagian Output Dari Efek SPL Audio Tadi Kita ambil Masukkan Di Channel 13 Dan 14 Yang stereo Cara Menghidupkannya Mengaktifkan Efek ini Yaitu Berhubung Tadi kita Ambil Di Aux 1 Maka Untuk Di Bagian Sini Aux 1 Harus Dibuka Polomo Disini Harus Dibuka Ini Tutup Aux 2 Ini Tutup Soalnya Tidak Berfungsi Yang Disini Tidak Boleh Dibuka Yang Disini Polomo Efek Ini Buat Efek Efek Dari Keluar Aux 1 2 Nanti Kalau Pakai Efek Bawaan Yamaha Nanti Ini Dibuka Kalau Tidak Pakai Efek Luar Tapi Berhubung Kita Pakai Efek Luar Jadi Ditutup Aja Yang Dibuka Cuman Di Bagian Aux 1 Disini Nah Setelah Itu Untuk Di Bagian Sininya Ditutup Aja Disini Ada Tulisan Aux 1 Aux 2 Aux 3 Dan Boleh dibuka Di bagian Aux Tutup Nanti Yang Kalian Buka Ada Di Bagian Mic Ini Kita Ambil Di Channel Nomor 8 Bisa Dilihat 8 Channel 8 Di Bagian Channel 8 Ini Aux 1 Harus Dibuka Untuk Efek Kalau Ini Ditutup Nanti Aux 1 Nanti Tidak Ada Efek Suara Efek Tidak Akan Keluar Di Speaker Sedangkan Ini Yang Di Jalur Mikrofon Di Channel Nomor 8 Jadi Di Channel Jalur Mikrofon Ini Aux 1 Harus Dibuka Efek 2 Ditutup Efek 2 Efek 3 Ditutup Aux 3 Ditutup Aux Polomo Aux Efek D4 Harus Ditutup Karena Kalau Ini Dibuka Nanti Ini Dibuka Maka Aux Bawaan Efek Dari Mixer Nanti Ke Efek SPL Audi Itu Nanti Akan Tabrakan Jadi Suaranya Tidak Bagus Sekarang Coba Kita Tes Suaranya Kita Hidupkan Dulu Disini Berhubung Ini Kita Masuk Di Aux 1 Jalurnya Ikut Di Channel 13 Dan 14 Maka Polomo Yang Harus Kita Buka Nanti Polomo 13 Dan 14 Ini Polom Disini Ini Yang Harus Kita Buka Coba Kita Contohkan Kita Hidupkan Dulu Di Channel Yang 13 14 Karena Ini Stereo Jadi Dia Langsung Tertulis Disini 13 Dan 14 Ayo Kita Tes Suaranya Menggunakan Mic Kita Buka Sedikit Dulu Aux Polomenya Buka Sedikit Kameranya Kurang Fokus Coba Kita 1 C H Kalau Mau Kalian Tambah Efeknya Bisa Didorong Sedikit Sini Feather Dirasa Seperti Apa Cukupnya Aja Secukupnya Aja C 1 2 C 1 2 Dicoba Ya C C H Sangat Gampang Pemasangannya Sebenarnya Kalau sudah Biasa Disini Pemasangannya Tidak Sampai 3 Menit Sudah Selesai Jadi Buat Kalian Yang Masih Pemula Yang Mau Pasang Efek Efek Foka Tambahan Seperti Merit Alisis SPL Asli Hardwell Atau Merit Apapun Caranya Bisa Dilihat Di Video Saya Yang Tadi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jika Belum Paham Kalian Tinggal Lihat Videonya Dari Awal Nah Jadi Untuk Pemasangannya Tadi Dari Dari Awk 1 Di Mixer Yamaha Itu Kan Ada Awk 1 2 3 Dan 4 Jangan Pasang Di Awk 4 Soalnya Di Awk 4 Sudah Gabung Sama Efek Bawaan Dari Yamaha Untuk Polmonya Dia Bisa Kalian Lihat Disini Di Awk 4 Dia Sudah Gabung Dengan Tulisan Efek Jadi Jangan Pasang Di Nomor Awk 4 Kalau Mau Pasang Di Awk 1 2 Dan 3 Awk 4 Itu Bisa Digunakan Untuk Monitor Panggung Seperti Speaker Aktif Ataupun Buat Panggung Monitor Panggung Yang Speaker Pakai Power Bisa Dan Untuk Pasangnya Tadi Bisa Dilihat Kembali Disini Ada Tulisan Input Bisa Dilihat Input Saya Ambil Di Live Mono Jangan Ambil Di Yang Rake Itu Kalau Pakai Rake Itu Nanti Pakai Kabel Lagi Itu Jadi Kita Ambil Di Live Mono Input Bisa Dilihat Input Live Mono Yang Warna Biru Kabelnya Yang Warna Biru Itu Masuk Ke Out 1 Di Mixer Yamaha MG16XU Sedangkan Untuk Bagian Output Bisa Kalian Lihat Bagian Output Dari Efek Efek Tambahan Itu Kabel Warna Coklat Itu Masuk Di Channel Nomor 13 Dan 14 Sedangkan Untuk Polomo Out 1 Disini Harus Dibuka Di Secukupnya Kalau saya Buka Di jam Angka 12 Sedangkan Untuk Polomo Out 2 Out 3 Dan Out 4 Itu Ditutup Aja Kecuali Kalian Menggunakan Monitor Baru Itu Dibuka Biar Efeknya Bisa Masuk Ke Monitor Sedangkan Disini Untuk Out 1 Ini bagian Efeknya Out 1 Out 2 Out 3 Itu Tidak Boleh Dibuka Nanti Kalau Dibuka Efeknya Yang Bawaan Yamaha Bisa Gabung Setelah Tahun Nanti Kalian Bisa Kepenjat Efek Return Yang Ini Sedangkan Untuk Jalur 13 14 Tadi Untuk Out 1 Out 2 Out 3 Sampai Out 4 Itu Jangan Dibuka Ditutup Saja Yang Dibuka Di Bagian Jalur Mid Yang Saya Ambil Di Channel Nomor 8 Bisa Dilihat Nomor Nomor 8 Channel 8 Itu Di Atasnya Ada Gain Ada Compressor Ada Hight Ada Mid Hight Ada Mid Ada Low Dan Disini Tertulis Out 1 Out 2 Out 3 Dan Out 4 Sedangkan Untuk Untuk Out Satunya Dibuka Seperlunya Ini Saya Buka Di Jam Angka 11 Bisa Dilihat Ini Ini Saya Buka Di Jam Angka 11 Ini Out Yang Bagian Jalur Mikrofon Ini Kalau Out Ini Ditutup Out Satu Ini Ditutup Maka Suara Efeknya Tidak Akan Berfungsi Coba Kita Lihat Cik Satu Coba Kalian Dengarkan Out Satunya Ini Saya Tutup Dia Tidak Berfungsi Coba Kita Buka Lagi Di Jam Angka 11 Coba Kita Buka Ini Kita Buka Lagi Di Jam 11 Atau Jam Angka 12 Terserah Kalau Jam Angka 12 Nanti Efeknya Terlalu Panjang Cik Satu Nah Bisa Kalian Lihat Itu Dibuka Di Auk 1 Saya Buka Auk 1 Ini Tutup Aja Ini Tidak Ada Channel Disini Tutup Aja Bisa Kalian Lihat Itu Saya Buka Di Jam Angka 11 Efeknya Berfungsi Dengan Normal Kembali Sedangkan Untuk Auk 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 2 Dan Auk 3 Sama Auk 4 Itu Ditutup Ditutup Saja Nah Jadi Jika Kalian Memakai Misalnya Channel Yang Nomor 6 Sama Nomor 7 Buat Musik Seperti Keyboard Ataupun Vokal Eh Vokal Ataupun Musik Dari Handphone Misalnya Kalian Menggunakan HP Mau Hiburan Pakai Musik HP Masuk Nomor 6 Atau 7 Itu Nanti Auk Satunya Tidak Boleh Dibuka Harus Ditutup Jika Auk Satunya Kalian Buka Maka Nanti Suara Musik Itu Akan Mengeluarkan Efek Atau Biasa Disebut Dengan Eho Jadi Buat Musik Itu Tidak Tidak Disarankan Untuk Memakai Eho Atau Efek Yang Dipakai Cuma Untuk Vokal Mikrofon Aja Sekian Dulu Buat Kawan Kawan Yang Menonton Video Ini Mungkin Hari Ini Ini Dulu Yang Bisa Saya Review Coba Coba Balikan Ini Lagi Kita Kembalikan Seperti Semula Kita Kembalikan Depannya Tadi Pemasangan Sudah Jelas Mungkin Kalian Nanti Kalau Belum Mengerti Belum Paham Nanti Videonya Tinggal Diulang Ulang Aja Bisa Diulang Ulang Videonya Insya Allah Cepat Mengerti Nah Jadi Untuk Tampilannya Seperti Ini Buat Kawan Kawan Yang Mau Membeli Efek Ini Bisa Datang Di Save Wajaya Musik Tinggal Telepon Atau WA Disini Kurang Fokus Ya Nah Bisa Bisa Langsung Di Telepon Atau WA 0 8 52 4 8 8 7 1 1 9 Saiful Jaya Musik Entertainment Alamatnya Di Martapura Kota Tepatnya Di samping SMP 1 Martapura Di Jalan Sintuk Kalimantan Selatan Jauh Kalimantan Selatan Jadi Buat Kawan-kawan Yang Wilayahnya Ada di Kalimantan Selatan Kalteng Ataupun Kalteng Bisa Pesan Di Saiful Jaya Musik Bisa Langsung Hubungi Nomor Yang Sudah Tertera Di Kartu Nama Di Sini Tadi Bisa Dilihat Bisa Langsung Di Screenshot Kalo Lebih Mudah Di Screenshot Jadi Cara Pemasangannya Sudah Kita Jelaskan Di Situ Untuk Di Mixer Lain Juga Bisa Sandanya Kalian Pakai Merit-merit Asli Asli Atau Lain Itu Bisa Sangat Mudah Pemasangan Pemasangannya Sama Dengan Efek Dari Luar Ke Efek Yamaha Atau Mixer Asli Itu Pemasangannya Bisa Ditiru Seperti Tadi Atau Biasanya Di Mixer Pada Umumnya Dia Mempunyai Volt Apa Itu SV Apa Itu Volt Efek Itu Bisa Langsung Dari Out Masuk Ke Input Efek Habis Itu Dari Output Efek Masuk Ke Volt Efek Yang Di Mixer Yang Ada Di Kalian Itu Cuma Menggunakan Dua Kabel Nanti Kita Bikin Videonya Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Cara Pasang Ke Dari Efek Ini Ke Mixer Merik Lain Yang Tidak Menggunakan Apa Yang Tidak Mempunyai Input Yang Stereo Maksudnya Yang Semua Mono Semua Jadi Biasanya Kita Gunakan Itu Di Mixer Mixer Asli Itu Kita Ambil Di Lupa Itu Efek Yang Ada Tulisan Input Efek Jadi Cuma Mempunyai Dua Kabel Cukup Kalau Ini Kita Gunakan Tiga Kabel Tadi Oke Terima Kasih Buat Kawan Kawan Yang Menyaksikan Video Ini Semoga Kalian Bisa Mencontohnya Di Rumah Kalian Masing-masing Atau Mencobanya Di Rumah Kalian Masing-masing Buat Buat Kawan Kawan Yang Mempunyai Pengalaman Lain Cara Pasang Efek Bisa Nanti Di Comment Di Komentar Kita Saling Berbagi Disini Tidak Bermaksud Saling Menggurui Tapi Saling Berbagi Pengalaman Saya Tidak Bermaksud Untuk Menggurui Kalian Jadi Kita Berbagi Pengalaman Tentang Saya Pasang Efek Ini Terima kasih Buat Kawan-kawan Yang Menyaksikan Semoga Sehat Selalu Dan Rezekinya Semakin Nambah Terus Amin Amin